Intro Inilah keseharian bocah 3 tahun bersama ayahnya saat menggunakan ketiting atau perahu motor milik mereka. Sebagai jalur alternatif yang cepat dan hemat untuk ke kota, sebagian warga Moru abad Nusa Tenggara Timur menggunakan mode transportasi laut yaitu menggunakan perahu ketiting. Sayangnya tanpa rasa takut ketiting yang mereka gunakan setiap hari di kemudikan bocah 3 tahun yang selalu dibawa ayahnya untuk melayani warga menggunakan perahu mereka. Mutiara ini sejak kapan sudah bisa pulang kemudi? Sejak perahu motor ini ada. Jadi kalau biasa pendapatan itu bagi tidak sama Mutiara? Sebenarnya sih kalau untuk pendapatan itu untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari dan itu juga dinikmati oleh anak saya Mutiara dan ibunya. Warga atau pengguna perahu ketiting pun terpaksa harus menggunakan mode transportasi laut ini setiap hari ya lantara jembatan penghubung kecematan abad menuju kota Kalabahi belum dikerjakan. Jembatan penghubung yang ada di desa Pai Lelang ini roboh akibat dihantam banjir bulan lalu. Selain motor yang bisa melewati jembatan darurat, kendaraan roda empat pun harus melewati berasal sungai yang sangat membahayakan. Maman ini takut nih, cuma anak ini berani sekali nih. Sudah biasa dia ya? Sudah biasa, sudah biasa di laut jadi berani, cuma maman ini takut. Meskipun dinilai mahir dalam mengendalikan perahu ketiting, namun hal ini sangat telah berbahaya dan tidak untuk ditiru. Lantaran perahu seharusnya dikemudikan oleh orang dewasa dan ahli dalam bidangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.